Nah ini penipu-penipu ini yang asem banget gitu loh Pake modus mu'alaf gitu buat nyari uang disitu kan Uff ya mengemaskan sekali ya Feelingku orang ini gak pergi jauh dari sekitaran situ Nah mau aku cariin lagi, aku mau bawa polisi gitu lah katakan lah Ini ceritanya bakalan menarik banget seenggaknya buat aku Soalnya aku mau berspekulasi langsung itu takutnya juga salah Tapi kalo misal aku ngomong kalo pikiranku itu salah Kok yuk kayaknya gak masuk akal di aku Jadi aku share di video ini terus kalian juga harus ikut menilai Kayak yang udah ada di judul Jadi kemarin aku tuh ketemu sama satu orang yang gelagatnya agak aneh Aku gak sempet ngambil footage video dari orang ini Cuman ada beberapa orang yang jadi saksi Jadi kemarin tuh aku nyebut adekku dari Pondok Dia transit di Masjid Unisula, Semarang Di Terminal Terboyo dulu Darah situ buat menungguin jemputanku Disana dia ditemuin Adekku bercerita sendiri Gimana lang kemarin ceritanya lang? Ini adekku, ini temennya adekku Jadi mereka dua saksi kejadian Eh gading, kamu korban Ini Habib, dia temennya Gilang, tau ya orangnya ya bukan? Iya tau Jadi kenapa kamu pulang? Ini juga harus diklarifikasi nih Soalnya temen-temen Pondok kan hari ini gak ada yang libur Kenapa kamu pulang? Sakit Sakit? Udah periksa? Ya kemarin Alhamdulillah, mendingan Ya kemarin gimana ceritanya lang? Jadi awalnya gimana orang itu kok bisa ngobrol sama kamu? Di masjid mereka ngobrol berdua Kamu awalnya gimana kok bisa ngobrol sama orang itu? Bajalah ke orangnya Terus dia cek cerita Dia cek cerita? Terus arahnya tuh Arah pembicaraannya ke itu Terus ngerojatnya lagi Minta uang Itulah Bicaranya gitu awalnya Ngomongnya gimana? Enggak begitu apa loh Maksudnya inti dari omongnya tuh kayak gitu Awalnya tuh dia cerita Nah itu awalnya gini-gini Terus memelas lah Memelasnya gimana ngomongnya? Baru aja diusir itu? Iya Gak punya apa-apa ini Udah cerita gitu Terus cerita ngomong Surabaya Udah uang Udah langsung Udah itu Udah uang sedikit Gak apa-apa Udah liat pilih gitu dong Terus orangnya gimana? Awalnya ya agak menolak dianya Terus minta nomor HP saya Ngapain? Gak tau Kalau bisa balikin itu katanya Kita balikin ya Uwe Sebenernya aku juga kemarin Sempet dimintain nomor HP Tapi gak aku kasih Nah itu Awalnya kemarin gitu Katanya mau Kalau bisa mau di embalikin ya Saya balikin Tanya yaudah Gak sih Dibawa Orangnya memang Cara berceritanya gimana menurutmu? Ada keanehan gak? Emang beneran dia baru mau alaf gak? Anehnya sih banyak Oh apa tuh? Kalau memang dia mau alaf Saya kemarin Lihat dia doa tuh Dia masih pakai tetasara orang Iya sebelum Aku juga lihat itu Iya kan? Terus juga bahasanya kan Jelas banget Kalau dia bukan mu'alaf Dari apanya? Ya banyak lah Kalau kemarin Sempet berhatiin Dia ngomong apa tuh Banyak Mau apa sih Yang menggambarkan dia bukan mu'alaf gitu Dia kan Katanya mau masuk Islam Gak tau Belas Sholat tuh gak tau Kan emang kalau mu'alaf gitu Yang kayak gini-gini tuh apa namanya Oh terlalu dibuat-buat Paling gak Kalau misal belum masuk Islam Kalian tau yang namanya sholat Dia udah berapa? Dua bulan ya? Dua bulan? Berapa? Dua minggu atau dua bulan? Dua Gak tau? Gak tau Kalau itu aku gak tau Selama itu Dia ngomongnya berapa? Dua minggu? Sholat aja maksudnya gak tau Sekedar nama ibadah itu sholat Maksudnya gak tau Dia kemarin ngomong gini-gini gitu ya Yang gerakan gini-gini gitu ya Terlalu dibuat-buat Biar dia keliatan orang gak tau Mu'alaf Tapi terlalu dibuat-buat banget Karena sekedar sholat itu Orang yang tidak muslim pun Tahu Kalau ibadahnya namanya sholat gitu ya Terus juga Gak ada yang tau belah tentang Islam Bapak gak tau Bahkan kemarin kan Sahajatnya tau Itu apa yang Asyadu 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 gitu kemarin Kalau dia memang udah malaf Udah masuk Pastinya pernah ngeucapin itu Dia gak pastinya kayak ingat Kalau dia gak ingat belas Itu kan kamu merasa ganjel disitu Tapi kenapa kamu percaya pada saat itu? Ya Gak takut repot diberi Sudah aku ditinggal pulang Dan Pikirmu gitu Oke dari sini aku ambil alih ya Jadi kemarin tuh Pas aku sampai di masjid sana Itu aku ngeliat Gilang Lagi ngobrol sama orang ini Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Akhirnya Gilang ngambil uang Di tasnya dia Nah itu dia jalan lagi Meninggalkan orang ini Terus aku liat tadi Yang orang itu lagi berdoa Bukan berarti salah Soalnya memang bener Ada tamanku Mu'alef juga masih Cara berdoanya dia masih bingung Sehingga dia masih pakai Cara berdoa yang lama Tapi tujuannya Sudah beda Cuman gerakannya masih gerakan lama Agamanya yang lama Kan aku ngikutin Gilang Terus nanya Apa sih Lang? Ini katanya orang Ini Ini katanya ada orang Baru masuk agama Islam Diusir dari keluarganya Dan dia sekarang lagi OTW ke Surabaya Di Semarang Dari Jakarta Aslinya orang Medan Ya Itu kanan yang pertama Logatnya memang bukan logat Jakarta Bukan logat Jawa Gak tau itu logat Medan atau enggak Tapi aku Kalo dengerin orang ini ngomong Itu kayak Dengerin orang yang Nipu-nipu itu Bukan berarti orang yang nipu-nipu itu Orang ini loh ya Logatnya sama Setelah aku Gali-gali gitu lah Itu aku dapet informasi dari dia Kalo dia gede di Medan Di Jakarta baru 4 bulan Mau ke Surabaya Mau ke tempat saudaranya Yang ada di Surabaya Yang dianggap saudara Yang itu ketemunya di Jakarta Mau menampung dia Oke lah Orang baik ada di Surabaya yang memangkan Bentar-bentar Jangan sampai situ dulu Nanti aku lanjutin Akhirnya kamu kasih uang ya Terus setelah itu Langsung Diajak ke Tantar polisi Iya Itu sama aku ya Oke Aku lanjut dulu ya Oke Aku lanjut di mobil aja Biar enak lah Karena apa namanya Setahnya gilang cerita Udah sampai selesai Ini aku gak bermaksud buat Kayak Melihatkan Aku sudah berhasil Menginvestigasi Apa segala macem Enggak Cuman aku bonder-bonder Butuh pendapat Kalo misal pendapat kalian Sama-sama yang aku pikirin Itu aku berencana Buat nyari orang ini lagi Di sekitaran Semarang Kalo ini bener ya Itu Enggak tiga Gitu-gitu Soalnya ceritanya gini Yang tadi aku lanjutin Dia itu pindah dari agamanya Dia yang lama Karena Merasa ada kejanggalan 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 Aku gak akan sebutin agamanya apa Pokoknya ada kejanggalan Kejanggalan Di Cara beribadahnya mereka Kalo yang diomongin gini Adekku Pas setelah aku samperin Akhirnya aku nyamperin Orang ini sama adekku Nah terus adekku Ngenalin Aku ke dia Ini masku Oh iya Masnya Kakaknya Iya Gitu Yuk sini mas Aku digituin Sini mas Jadi sebelum aku nyamperin Orang ini Aku udah ngomong ke Gilanglang Bisa jadi itu modus Soalnya Aku kan sempet tanya Tentang orang ini Soalnya Kalo dari Jakarta Ke Surabaya Kalo memang gak punya uang Itu Ngapain harus mampir di Semarang Yang dia juga gak ada relasi Kalo aku udah cukup ganjal disitu kan Cukup janggal disitu kan Nah dari situ aku udah Ya memang Pikiranku udah kayak Seutun dulu Wah orang ini gak Gak bisa jadi Gak bener Akhirnya Aku sudah Kuda-kuda dulu Ibaratnya Aku gak se Gak Gak se Mendengarkan itu Tentang ceritanya Orang ini Udah ketemu sama orangnya Terus ngomong Orangnya Kakaknya Iya Di pondok juga Enggak Kalo saya njemput Terus aku Mas Katanya Sampen Mu'alaf Iya Jadi gini mas Sini Sini mas Agak mendekat Jadi aku posisinya tuh Agak jauh duduknya Dan itu di masjid Nah ini udah aku tolak duluan Sebagai bentuk Kalo Aku beda sama adekku Adekku kan polos Maksudnya Ide kamu umur saya sih Memang Hitungannya Jadi aku Aku kasih penolakan di awal dulu Enggak mas Saya disini aja Lalu dia sempet Ngeyakinin lagi Jadi Pas dia ngobrol sama adekku Itu dia sempet Kayak Nempuk-nempuk pundaknya adekku Pas lemah ngobrol Pas nempuk-nempuk pahanya dia Sebagai kayak Kalo aku sih ngeliatnya Biar keliatan kayak Ini aku beneran gitu loh Gak tau kalo dari ilmu psikologis itu gimana Ada yang tau gak Nah aku mungkin akan diseperti itu kan Nah Aku duduk di jarak yang tidak mungkin kan Buat dipuk-puk-puk itu tadi Tapi aku gak mau enggak mas Aku disini aja Nanti duduknya gak nyaman loh Gak apa-apa mas Emang biasa duduknya kayak gini Yang duduk yang gak silah Tahiat awal Nah aku duduknya kayak gitu Kurang lebih Yaudah akhirnya Karena aku gak mau Dia melanjutkan cerita Jadi gini mas Saya itu baru Diusir dari keluarga Di Jakarta Karena Saya mau alaf Keluarga saya gak terima Saya diusir Akhirnya saya pergi Mau pergi ke Surabaya Loh kok bisa sampe ke Surabaya Aku nanya gitu Kalo mau alaf hubungannya apa Sama Surabaya Orang Jakarta Yang itu aslinya Medan Ngapain mas ke Surabaya Mau ke tempat saudara Mau ke tempat saudara Katanya dia mau nampung Orang ini Di Surabaya Gak tau sampe kapan Aku gak nanya itu Terus aku nanya Loh Ngapain mas jauh jauh sampe Surabaya Masih udah mu'alaf Tapi udah syahatat Udah Ceritanya gimana Kok bisa Akhirnya Memilih buat mu'alaf Nah jadi dia menceritakan yang Kejanggalan Cara beribadah tadi itu Nah terus akhirnya Dia Ngontak Dia diajak sama temennya Dia yang di Jakarta Buat Akhirnya syahatat Akhirnya jadi Mu'alaf gitu Ceritanya kayak gitu Terus Sebelumnya juga dia sempet Cerita-cerita sama temennya ini Kalo Memang Merasa ada kejanggalan-kejanggalan Dalam cara beribadahnya Nah Akhirnya Dia diajak ke Satu masjid Buat Syahatat Aku tanya Syahatatnya di masjid mana mas Syahatatnya di masjid Istiqlal Di masjid Istiqlal Aku gak tau di masjid Istiqlal itu Gimana regulasinya Gak tau Mungkin kalo ada yang tau Nanti sekalian dicocok Cocokin ya Terus Akhirnya disimpulin gitu Karena aku bener-bener butuh pendapat dari Kalian yang nonton video ini Aku gak mau ngejudge Kalo ini Memang mudus baru Atau memang mudus lama Kalian yang udah tau Aku gak tau juga Di masjid Istiqlal Nah terus aku iseng Karena memang aku basicnya udah gak percaya ya Dan itu salah kalo misal ternyata orang ini bener Aku udah salah dulu Aku seutuan dulu Cuman gak apa-apa aku lanjutin Dan ini mungkin bisa jadi Pikiranku gak netral Aku mikir gini Pas dia jawab Istiqlal Aku mikir Pilih masjidnya yang kondang Yang gampang mau disebut Terus aku iseng lagi gini Sama ustad siapa ya mas Waduh Kalo ustadnya Saya lupa namanya Dia jawab gitu Terus aku isengin Kalo misal Sahadat mas Itu harusnya tau loh ustadnya siapa Aku isengin gitu Padahal kan gak harus tau kan Setauku gak harus tau Namanya gitu Gak harus diingat-ingat Tapi pada saat itu Yang aku liat Itu dia panik Pas ditanyain kayak gitu Pas aku ngerespon kayak gitu Oh iya gitu Ya udah akhirnya dia tetep Ngomong kalo dia lupa namanya Udah lah gak apa-apa Karena itu gak bisa aku Dalemi lagi juga kan Udah Nah Terus kok ngapain sampe ke Surabaya mas Soalnya mau ke saudara yang di Surabaya Mau tinggal disana buat sementara waktu Aku udah dikasih alamatnya Tapi Aku belum bisa kesana Karena belum ada uang mas Ini baju aja Aku cuman bawa baju ini doang Baju semua baju yang aku punya Yang bisa aku bawa dari Jakarta Udah aku jual Buat hidup Soalnya aku gak punya uang Aku diusir dari rumah Oh Nah temennya yang tadi Aku gitu Temennya yang tadi Ngajakin buat catat di Istiqlal Itu dimana? Ya di Jakarta Kenapa gak minta tolong sama temennya itu dulu? Kenapa harus ke Surabaya? Temennya kan mungkin gak se Lepas tangan itu kan mas Iya sih Cuman aku Gak mau merepotkan gitu Juga gak mau Kayak masih satu kota sama keluarganya Katanya pusing gitu Dia ngomong kayak gitu Atau katakanlah gini mas Kan mas habis-habis itu di Istiqlal Kalau disini mas Ada Mu'alaf Center Semarang ada Itu juga ada kan Mu'alaf Center Indonesia Kalau gak salah ada kan Nah di Istiqlal pun Mungkin kan sama Atau lembaga lain lah Namanya lain gitu Yang di Istiqlal gitu Yang Ngurusin Kalau ada orang Mu'alaf Jadi mengarahkan dia Mau gimana-gimana Terus Kalau misal Dicurhatin buat Dimintain solusi Ini aku habis diusir dari keluarga Karena Habis mu'alaf gimana Kan bisa menurutku Aku juga sampein itu ke orang ini Terus orang ini jawabnya Enggak Enggak mau Dia gak mau Pokoknya dia gak mau di Jakarta Karena dia pusing Di Jakarta Satu kota Sama keluarganya Akhirnya dia milih ke Surabaya Oke lah Nah kalau misal Mau ke Surabaya mas Ngapain berhenti disini Abis uangnya katanya Oke Abis uangnya Sekarang gini mas Masnya kan tadi udah Nerima uang Sekian lah dari adek Nah itu mas Mending disimpan aja Ini sekarang Masnya Aku tolongin Gimana mas Disini kan ada Mu'alaf center Semarang tuh ada Soalnya Vano Yang kenal ya Vano Temenku Itu ada juga mu'alaf Nah mu'alaf center ini Aku saksikan sendiri Kalau Salah seorang dari mu'alaf center ini Nawarin Ke Vano Buat Kalau misal mau ngaji Mau latihan baca Quran Dan lain-lain Kita bisa mas Sama mu'alaf center Nanti kita cariin gurunya Terus pas pertama kali Mu'alaf dikasih Alat dibadah juga Nah aku pikir Sama gitu loh Lembaga-lembaga yang begitu Juga sama Entah itu di Jakarta Atau enggak di Semarang Karena ini dia posisinya Di Semarang Aku tawarin itu Atau enggak Masnya ke mu'alaf center Semarang aja mas Temen aku gak tau Alamatnya dimana Iya mas Gak apa-apa Alamatnya dimana Dia nanyakin kayak gitu Aku kurang tau mas Alamatnya dimana Tapi gini aja Ini memang aku Sengaja sih Cuman ini mungkin juga Jadi bener gitu kan Karena kita kan sama-sama gak tau Aku gak tau Aku cuman orang Sebagai orang yang curiga Tapi gak bisa membuktikan Adekku Polos Dan dia juga sudah Kadung percaya Sama orang ini tadinya Akhirnya aku mau bawa ke polisi Makanya ngomong gini ke orangnya Masnya sekarang ikut Aku Di depan ada pos polisi Lalu lintas Nanti minta tolong sama polisinya Buat nganter ke mu'alaf center Semarang Awalnya dia mau Oh iya bisa mas Bisa Nanti ngomongnya gimana Ngomongnya nanti aku yang ngomongin aja mas Aku ngomong kayak gitu Nanti aku yang ngomongin Semuanya aku yang ngomongin Nanti masnya tinggal Ikut aja Kalau misalnya mau diantar Sama polisinya Aku ngomong kayak gitu Dengan tujuan Kalau misalnya Dipegang sama polisi Kalau misalnya orang ini Memang beneran butuhnya itu Mu'alaf center Semarang itu Ya udah dia akan sampai ke sana Kalau enggak Polisi akan lebih jago mungkin Cara menyelidikinya Akhirnya aku bawa ke sana Ya udah mas Sekarang turun Itu kan mas jinta lantai 2 Turun Ke pos polisi depan Oh ya udah Nah sepanjang perjalanan Aku nanya Mas Masnya itu Di Jakarta udah berapa bulan? Empat bulan Empat bulan Empat bulan Mau ke Surabaya Ke tempat Relasinya dia Yang kenalnya di Jakarta Itu udah Aku udah janggal sih Buat nampung gitu loh Sampai jauh-jauh Kayak gitu Orang Ya orang baik itu Memang ada gitu lah Cuman kalau di pikiran ku Itu masih gak masuk akal gitu loh Apalagi sampai Surabaya Empat bulan Kenal di Jakarta Proses Kenalan tuh sampai akhirnya Sedekat itu tuh Empat bulan kayaknya Waktunya singkat banget Di pikiranku Atau memang Dasarku memang udah gak percaya Jadi aku menyimpulkan kayak gitu ya kan Nah terus aku tanyain lagi Loh Empat bulan Kok bisa sampai Mau ke Surabaya mas? Kenapa gak di Jakarta aja Yang relasinya itu Gak harus proses kenalan kan? Sama-sama orang Jakarta Sama-sama Kenalnya dalam kurun waktu empat bulan Tapi di Jakarta Gak usah jauh-jauh Surabaya kan kayak Ucum banget kan? Karena dia pusing Masih sama jawabannya Karena dia pusing Dia gak mau deket-deket sama keluarganya Oke Terus yang kayak Disitain sama Gilang tadi Itu Aku juga nanya Kenapa sih mas Kok bisa sampai pindah gitu? Dia ngeliat pertama Kalau Ibadahnya orang Muslim Itu menjaga Kesopanan Ini menurut dia ya? Menjaga kesopanan Menutup Paulat menurut Dan lain-lain lah Terus Akhirnya Dia nyebut juga tentang sahadat itu Cuman dia gak ngomong sahadat Kayak Sahadu Apa itu? Gitu Terus yang gerakan gini-gini Dia juga memang gak Sebutin kalau itu Gerakan Sholat gitu namanya Nah dari situ juga Aku semakin janggal Sedasar itu Masa gak tau sih? Mu'alaf Terus Dasarmu mu'alaf itu apa? Gitu kan? Ada Terus di challenge tuh Aku masih nanya lagi juga Tentang keluarganya dia Di Jakarta baru 4 bulan Berarti Masya besar di Medan Iya Keluarga Medan mana? Aku juga mikir kayak gitu Kenapa gak pulang ke Medan? Keluarga Medan Bapak ibunya Udah meninggal Berarti Ternyata tuh Di Jakarta tuh Bukan keluarga aslinya dia Keluarga di Jakarta itu siapa? Saudara ibu katanya Saudara ibu Eh kok cuman saudara ibu kan Gak usah Sampai jauh-jauh ke Surabaya kan mas Di Jakarta aja kan Ya sama jatuhnya kan Kalau misal cuman saudara ibu Carilah saudara Katakanlah Saudara yang masih Mau nampung gitu lah Mau nampung Udah berbeda Udah berbeda keyakinan misalnya Tapi masih mau nampung Masa ya gak ada? Dia gak mikir Kesitu Pokoknya dia gak mau aja Di Jakarta Udah Yaudah kalau kayak gitu mas Aku gak membuat dia Buat mempertahankan Pikiran buat dia tetep di Jakarta Karena dia udah Terlanjut di Semarang juga kan Dan dia mau ke Surabaya Nah Aku lagi nanya-nanya itu tadi Aku lupa ada beberapa pertanyaan Yang aku lupa Cuman akhirnya kita Masih ngobrol Udah sampai duluan Di depan pos polisinya Jadi kita tinggal nyebrang Pos polisinya itu Disebrang sana Mas Itu pos polisinya Sekarang Masnya tak antar ke sana Nanti masnya ke Mualaf Center Diantar sama bapak polisi yang ada di sana Nah terus dia mulai berkelit Aku kan sempat Wah ini orang berani Ke kantor polisi Dia jangan ke kantor polisi Berarti apa bener ya Apa aku salah ya Gitu Nah ternyata begitu Sampai Di seberangnya pos polisi itu Dia Berbelit-belit Mas Nanti aku bingung ngomongnya Ngomongnya tak omongin mas Kok ini orang jadi Muter-muter lagi Aku mulai yakin lagi Kalau yang aku pikirin bener Nanti Apa ribet mas Urusan sama polisi Dia bilang gitu Tau kan mas Kalau urusan sama polisi ribet Kan Sampean kan gak salah Kalau urusan sama polisi ribet Itu kalau misal Sampean salah Ini kan sampean mau minta tolong Temen Adekku juga itu Waktu pulang pondok Apa Uangnya udah habis Dikasih sama bapak polisinya Buat Ngebis Atau bahkan diantar Gila yang pernah diantar sama polisi Terus itu aku ceritain ke masnya Itu mas Jadi kalau misal mau minta tolong Ditolong sama bapak polisinya Kecuali kalau orang salah Akan ribet Terus Ah enggak mas Gak usah Gak usah Gitu-gitu akhirnya Waduh Ini orang kok tambah mencurigakan ya Akhirnya Ini aku kepikiran gini Kamu tadi udah nepok-nepok Adekku Buat kayak Tenang Aku tuh Yang gitu-gitu loh Secara psikologis mungkin ya Ngeliatnya kayak gitu Ini gantian nih orang nih Aku tepok-tepok nih Beneran Cuman aku dengan tendensi yang Hmm Gitu kayak ngebals gitu loh Kamu tadi udah nepok-tepok adekku gitu Mas Ini Aku tuh pengen nolong Sampean Kalau sampean Mak ke Surabaya Itu uang Yang dikasih sama adekku Gak akan cukup mas Buat ngebis ke Surabaya Itu paling masih di Jawa Tengah aja Nah kalau misal minta tolong sama pak polisinya Bisa jadi nanti pak polisinya yang ngebayarin bisnya Dan uang itu bisa buat simpenan mas Atau gak nanti masnya ke Mualaf Center tuh disana diarahin Atau sementara tinggal disana dulu Uangnya bisa disimpen mas Jadi itu Mendingan Kayak gitu aja mas Itu solusi yang gampang banget Aku ngomong kayak gitu loh Enggak mas Gak usah Urusan sama polisi ribet mas Mendingan Saya mau ke kota aja Serius dia ngomong kayak gitu Dari malah tujuannya ke Surabaya Tiba-tiba dia Kepikiran buat ke tengah kota Semarang Karena polisinya itu tuh kayak di pinggiran kotanya Ini aneh banget sih Ini orang kok tiba-tiba Loh kok malah ke kota mas Ke kota nyariin apa Dia nyari Mualaf Center itu Nah Serius dia jawab kayak gitu Nah kan Kalau misal mau ke Mualaf Center mas Itu Sama pak polisinya bisa langsung diantar Gak usah ngeluarin uang Uang yang tadi itu Biar jadi simpenan Katanya masnya tadi udah sampe ngejual pakaian Yaudah itu mending buat simpenan aja Nanti diantar sama pak polisinya Enggak mas Enggak Udah mas Doain aja Semoga Selamat Semoga berkah ya mas Ya jangan dulu mas Bentar Didoain Didoain Tapi Tapi Ini loh Ini kan aku mau nolong mas Biar Soalnya aku kan gak bisa nolong kasih uang Ini biar masnya tetep uangnya gak kepake Tetep uangnya gak berkurang Ini aku mau minta tolong Ini aku yang ngomongin ke polisinya Kalau mau ke Mualaf Center Ya aku omongin ke Mualaf Center Kalau mau ke Surabaya Aku omongin ke Surabaya Aku nolong di bagian situnya mas Udah mas Gak usah Udah Semoga kita ketemu di surga aja Serius dia ngomong kayak gitu Itu buat aku aneh banget sih Tiba-tiba dia minta salaman Mudah-mudahan kita ketemu di surga aja Ntar dulu Ngapain sepanik itu Terus terakhir banget Terakhir banget Yang bikin aku Sampai sekarang Yakin banget Kalau ini Cuman aku tetep butuh Pendapat kalian loh ya Ini Aku salah apa bener Cara berpikir gue kayak gini Wah ini orang Ini sih Nipu gitu Gambangannya Cepat lagi ngomong gini Loh mas Udah Kalau misalnya mau ke Surabaya Yaudah ini aku Nanti ngomong sekalian Ini minta tolong Pak Mau ke Surabaya Tapi gak ada uang Ditolongin pak Aku minta tolong kayak gitu Ke pak polisinya Udah ayo tau Uang itu tinggal Kita nyebrang doang Itu pos polisinya ada Depan situ Itu masih ada Bapak-bapak polisinya Aku yang ngomongin mas Enggak mas Enggak Saya mau ke kota aja Mau ngapain mas Gak tau Saya mau cari kerjaan aja Gak apa-apa Kok tiba-tiba cari kerjaan Di tengah kota gitu Di kota Semarang Yang itu bukan tujuannya dia Dia tujuannya mau ke Surabaya Se ekstrim itu Mau ditolong nih ya Yang pertama Pilihan pertama nih ya Mau ke Mualaf Center Yaudah Dianterin sama pak polisinya Ke Mualaf Center Atau gak ke Surabaya Yaudah Aku minta tolong Sama bapak polisinya Buat gimana caranya Dia sampai Surabaya Dia gak ada uang Kok tiba-tiba Dia kepikiran Buat nyari kerja Coba Itu sih Ini kok orangnya Gini banget Terus dia langsung Maksa salaman aku Aku kan gak mau salaman Dia ngangkat tanganku Langsung salaman Udah ya mas ya Aku mau pergi dulu aja Makasih mas Sudah banyak nolong Langsung kayak gitu dia Dan itu panik Itu panik banget Soalnya apa Ya keliatan lah Orang ngomongnya kayak gitu Terus tiba-tiba Ngajak maksa buat salaman Artinya Maksa buat misah gitu Pokoknya aku Gimana caranya Menjauh dari orang ini Gitu Waduh Terus akhirnya aku Cuma berpikiran Yang negatif-negatif Ini orang Ibu nih Ini orang Ibu nih Aku suatu saat Mau aku cari orang ini lagi Jadi kalau misal Ketemu Atau misal nanti Teman-teman yang Semarang Ini ceritaku Kalau misal ada yang belum jelas Tolong diulang dari awal Karena aku ceritanya tuh Agak ngawang-ngawang Mengingat-ingat Perdetilnya Dari kejadian yang kemarin Soalnya Nah ini aku gak tau Memang modus kayak gini Ada Atau kalau misal Memang belum ada Terus ini jadi ide Ya silahkan Kalau misal mau nipu Atau Kalau ketemu orang yang kayak gini Buat jangan langsung percaya Buat yang Posisinya di kayak aku Kayak gilang Yang kayak gitu-gitu Jadi terselah Mau diambil Dari sudut bandang mana Yang jelas Aku mau minta pendapat dari kalian Itu gimana Memang beneran ada modus kayak gitu Atau berdasarkan ceritaku itu Kemungkinannya gimana menurut kalian Atau memang pikiranku aja Yang terlalu negatif Tolong komen di bawah Kalau misal Banyak yang komen Sesuai sama yang aku pikir Aku mau cari orang ini lagi Ini teman-teman Ada yang munisula juga mungkin ya Kalau feelingku Orang ini Gak pergi jauh dari sekitaran situ Nah mau aku cariin lagi Karena dia Mangkalnya di masjid Dia ketemu sama gilang Sama adekku juga di masjid Aku mau cariin orangnya disitu Nah disitu aku mau bikinin videonya full Aku mau ngikutin orang ini Dan Kalau misal dia tetap ada disitu Itu kan kayak Menambah presentase Kalau yang dia lakukan Itu adalah kayak modus penipuan Aku mau bawa Orang yang bisa Ya polisi gitu lah Katakanlah Buat Menyiridiki gitu katakanlah Atau enggak ya Buat nganter orang ini Karena belum ke Surabaya Sampai-sampai Surabaya kan Ya kayak gitu-gitulah pokoknya lah Ini berdasarkan komen banget Kalau komennya banyak yang semua dapat sama aku Aku cariin lagi orang ini Aku gak terimanya apa coba Ya aku muslim Terus ini jadi modus gitu loh Kalau misal ini beneran modus Ini jadi modus penipuan Dan itu memang basah banget sih Orang mau alaf Diusir dari keluarganya Karena pindah hakama Enggak dibawain apa-apa sama keluarganya Enggak punya uang Itu kan nyerang hati banget Nah kalau misal ketemunya sama orang-orang yang Berhati baik gitu Yang enggak kayak aku gitu kan Kan ya Nyanyo kan Butuh apa ini Butuh ini Ini aku ada uang segini Yo Kan kayak gitu kan bakalannya Ya gak salah itu Insya Allah ya akan tetap jadi amal Cuman kan Amal Biar amalnya tepat sasaran gitu kan ya Jangan sama penipu gitu kan Nah ini penipu-penipu ini Yang asem banget gitu loh Pakai modus itu Mu'alaf gitu Buat Nyari uang disitu kan Mengemaskan sekali ya Ya kayak gitu Ya udahlah segitu aja Dulu videonya Video ini bukan video hiburan ya Ini mohon maaf Kalau misal ada salah-salah kata Terus kalau misal Ceritanya gak jelas juga Karena aku sambil Bener-bener sambil Ngawang Sambil inget-inget Ketiriannya gimana-gimana aja ya Ya kurang lebih Yang aku sampaikan itu Kayak sebagian besar Sudah tersampaikan Terus aku minta pendapat kalian lagi Sekali lagi nih Komen di bawah sekarang Mungkin akan ada kelanjutan Dari konten ini Kalau misal aku yang salah gitu Salah Kamu mikirnya terlalu Negatif gitu Iya mohon maaf Memang Jahat pikiranku Ya udah Makasih Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax